Di saat itu Zega tidak bisa melawan candaan Sandi begitu saja. Walaupun candaannya sudah keterlaluan, Zega hanya bisa diam menerima rasa sakit hati yang mendalam. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Gambir, Jakarta Pusat. Terjadi pada tahun 2024. Belakangan, kisah ini sedang heboh dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, kejadiannya benar-benar keji sekali. Dimana ada seorang karyawan minimarket yang dengan tega mengeksekusi mantan rekan kerjanya sendiri, lantaran merasa sangat kesal dan juga jengkel karena mantan rekannya tersebut kerap melontarkan candaan yang berkonotasi tidak senonoh. Sehingga membuat dia sakit hati. Padahal simpelnya, kalau memang merasa tidak nyaman dan merasa rekannya tersebut sudah kelewatan, bisa saja persoalan ini dibicarakan baik-baik. Namun, namanya hati manusia tidak ada yang bisa menebak. Sehingga di saat itu, emosi dan rasa dendam yang meluap sudah tidak mampu terbendung lagi. Dan membuat si pelaku dengan tega menghabisi nyawa mantan rekan kerjanya tersebut dengan benar-benar sadis. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa Kepolisian berhasil menangkap pelaku perempuan karyawan minimarket di Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku ternyata adalah rekan kerja korban di minimarket itu. Pelaku mengaku nekat karena sakit hati atas ucapan korban yang sering melontarkan kalimat bercanda tidak senonoh terhadap pelaku. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang pria yang bernama Sepakat Zega. Dia biasa dipanggil dengan sebutan Zega. Zega ini merupakan seorang pria yang berusia 25 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia bekerja sebagai seorang karyawan di minimarket yang ada di kawasan Jalan Pecenongan, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Selama dia bekerja di minimarket tersebut, Zega ini bisa dikatakan tidak neko-neko sebagai seorang karyawan. Dia berusaha melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar prosedur yang ada. Dan selain itu, di sana dia juga dikenal sebagai orang yang pendiam dan tidak banyak bicara. Dia juga tidak suka terlalu ikut campur dan bergaul dengan rekan-rekan kerjanya yang lain di minimarket tersebut. Namun, bukan berarti dia ini benar-benar tidak suka bergaul. Dia hanya tidak suka terlalu jauh, ikut campur di dalam pergaulan teman-temannya dan hanya berfokus pada pekerjaannya saja. Di samping sifatnya yang seperti itu, Zega ini adalah orang yang ramah dan juga penurut pada atasan. Kadang, karena sifatnya tersebut, dia kerap sekali menjadi sasaran candaan rekan-rekannya, termasuk salah satu rekan kerjanya yang sering sekali dengan bebas melontarkan candaan di luar batas kepada Zega. Rekan kerjanya itu bernama Sandi Yogatama. Sandi ini usianya lebih muda dari Zega. Sandi masih berusia 21 tahun. Di lingkungan kerja mereka, Sandi ini dikenal sebagai orang yang memang suka bercanda dan terkadang kelewatan. Namun, sosok seperti Sandi terkadang dibutuhkan di lingkungan kerja agar terasa lebih cair. Tapi, alih-alih memancing gelak tawa. Ternyata candaan Sandi terhadap Zega justru menimbulkan rasa tidak nyaman karena Sandi sering sekali menyisipkan unsur-unsur yang tidak pantas di dalam setiap leluconnya. Sandi ini juga memiliki sifat yang dominan sehingga terkadang dia kurang peka terhadap batasan candaannya dengan orang lain. Termasuk ketika dia bercanda kepada Zega. Di dalam cerita ini, tidak diketahui ya sobat siapa yang sebenarnya lebih dulu bekerja di minimarket tersebut. Apakah Zega terlebih dahulu atau justru Sandi yang jauh lebih lama bekerja di sana. Dari sumber informasi yang ada, tidak menyebutkan secara jelas tentang latar belakang awal mereka bekerja di sana. Namun yang pasti, mereka berdua sudah saling mengenal selama tiga bulan sejak Juni tahun 2024. Selama tiga bulan mereka kenal serta bekerja sama, Zega selalu menerima lontaran demi lontaran candaan yang ternyata lama-kelamaan membuat dia sakit hati. Apalagi candaan yang dilontarkan oleh Sandi kerap sekali mengandung unsur pelecehan atau hal-hal yang menjijikan. Sehingga Zega menjadi sangat tidak nyaman dan sakit hati. Pernah sekali, Sandi bercanda dengan meminta Zega memasukkan alat vital Sandi ke dalam mulutnya. Hal tersebut benar-benar terdengar menjijikan dan kelewatan. Di saat itu, Zega tidak bisa melawan candaan Sandi begitu saja. Walaupun candaannya sudah keterlaluan, Zega hanya bisa diam menerima rasa sakit hati yang mendalam. Jadilah di saat itu, Zega benar-benar merasa tempat kerjanya seperti neraka setiap kali dia bertemu dengan Sandi. Apalagi ketika mereka berpapasan, Sandi ini selalu saja melontarkan candaan yang berunsur tidak senonoh kepada Zega. Rasanya, dia ingin keluar saja dari pekerjaannya tersebut. Tapi apalah daya, pekerjaan ini benar-benar dia butuhkan. Karena, dari sinilah satu-satunya harapan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dia hanya bisa bersabar dan pasrah terhadap apa yang dia terima setiap harinya. Ketenangan Zega benar-benar terusik dan setiap harinya dia harus berdoa agar bisa mendapatkan ketenangan di tempat kerjanya sehingga dia bisa bekerja secara maksimal tanpa merasakan tekanan batin akibat candaan dari Sandi yang sangat keterlaluan. Lalu, tibalah pada suatu hari. Entah di saat itu, Zega yang merasa tidak nyaman dan pada akhirnya melaporkan ke manajemen terkait perilaku buruk Sandi. Atau memang di saat itu, Dewi Fortuna sedang berpihak kepadanya. Zega dikabari bahwa dia mendapatkan perintah pemindahan tugas dari tempat kerjanya saat ini yaitu kawasan Gambir, Jakarta Pusat menuju ke cabang minimarket yang ada di kawasan pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dan dia dipindahkan pertanggal 1 September tahun 2024. Atas kabar tersebut, tentu saja Zega merasa sangat senang dan lega. Dia menjadi bisa fokus bekerja tanpa adanya gangguan dan merasakan ketenangan yang amat luar biasa karena akan segera menjauh dari Sandi. Dan setelah mendapatkan perintah pemindahan tugas ke cabang minimarket yang ada di kawasan pantai Indah Kapuk, Zega di saat itu langsung bersiap untuk pindah. Sebelum pindah, dia juga sempat berpamitan dengan rekan-rekan kerja lainnya, termasuk kepada Sandi. Selama 3 bulan dia bekerja sama dengan mereka, baru kali ini, Zega merasakan dirinya menjadi sangat lega. Dan pada akhirnya benar-benar tidak akan bertemu lagi dengan sosok Sandi. Lalu singkat cerita, setelah dia berpamitan keesokan harinya, Zega sudah mulai berangkat ke tempat kerja barunya di cabang minimarket di kawasan pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Di tempat kerjanya yang baru, Zega di saat itu disambut dengan hangat oleh rekan-rekan kerjanya yang baru di sana. Zega di saat itu merasa cukup senang karena rekan-rekan barunya adalah orang-orang yang baik dan ramah. Namun, saat Zega sudah memulai aktivitas kerjanya di tempat baru, dia menyadari bahwa ada barangnya yang tertinggal di tempat kerja yang lama meski tidak diketahui barang apakah itu dan tidak ada sumber informasi dari media manapun yang menjelaskan mengenai benda tersebut. Tapi yang jelas sepertinya, benda itu cukup penting bagi Zega. Sehingga, mau tidak mau, Zega harus kembali ke tempat kerjanya yang lama untuk mengambil benda tersebut. Namun sobat, mengingat akan kembali bertemu dengan Sandi, hal ini membuat Zega jadi mengulur-ngulur waktu karena dia benar-benar malas harus berhadapan dengan Sandi lagi. Sampai pada akhirnya, setelah sembilan hari pindah cabang di tempat kerja yang baru, tepatnya pada hari Senin tanggal 9 September tahun 2024, Zega di saat itu memutuskan untuk mengambil barang yang tertinggal tadi ke tempat kerjanya yang lama setelah dia menyelesaikan pekerjaannya dan menutup toko sekitar kurang lebih pukul 1 dini hari. Di saat itu, dia pun pamit pulang kepada rekan-rekan kerjanya dan pergi menuju tempat kerjanya yang lama menggunakan sepeda motor setelah dia menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit sampailah dia di tempat kerja lamanya tepat pada pukul 1 lewat 51 waktu Indonesia Barat dini hari. Di saat itu, tidak diketahui ya sobat entah minimarket tersebut memang masih buka atau memang minimarket tersebut buka 24 jam tapi yang jelas kondisinya saat itu semua lampu masih menyala namun suasana sekitar sudah sangat sepi dan Zega tidak melihat ada orang lain di sana. Di saat itu, di dalam hati Zega dia berharap saat nantinya dia mengambil barang yang ketinggalan dia tidak sampai bertemu dengan Sandi dan dengan perasaan yang was-was dia langsung menuju ke tempat di mana barangnya tertinggal. Oh iya sobat sebelum aku melanjutkan ceritanya disini aku ingin disclaimer sedikit mengenai pengambilan barang yang dilakukan oleh Zega ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa barang Zega tersebut tertinggal di rumah kos dekat cabang minimarket tempat kerja lamanya namun ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Zega mengambil barang yang tertinggal tersebut langsung di minimarket dan di dalam cerita ini aku mengambil perspektif dari sumber yang dominan yang menyebutkan bahwa barangnya tertinggal di minimarket. Oke kita lanjutkan ceritanya. Di saat Zega masuk ke dalam minimarket ternyata memang sangat sepi dia masih belum melihat adanya orang lain disana melihat situasi yang ada Zega merasa cukup lega namun dia tetap harap-harap cemas tidak ada Sandi di dalam lalu dia pun pergi mengambil barangnya yang tertinggal tadi entah di mana letaknya tapi yang jelas saat dia sudah mengambil barang tersebut dan hendak buru-buru keluar sialnya dia malah berpapasan dengan Sandi orang yang benar-benar dia hindari dan sangat dia benci sempat saling menatap kaget sebentar Sandi yang sepertinya rindu terhadap Zega rekan kerja lamanya tiba-tiba seperti biasa melontarkan candaan dari mulutnya terhadap Zega lagi-lagi candaan tersebut berunsur tidak senonoh dan mengenai alat kelamin yang benar-benar membuat Zega lagi-lagi bertambah kesal kurang lebih Sandi berkata seperti ini Perkataan tersebut benar-benar menyakiti hati Zega Zega benar-benar tidak terima dengan candaan yang kelewatan tersebut dan terdengar sangat menjijikan sehingga di saat itu setelah perkataan dari Sandi Zega benar-benar tidak tahan lagi tidak tahan menahan emosinya ketika itu Sandi langsung pergi ke gudang untuk melanjutkan pekerjaannya sementara Zega yang menyimpan rasa sakit hati yang hendak pergi ke depan untuk meninggalkan minimarket tersebut namun saat sampai di depan minimarket dan hendak menuju motornya dia ternyata di saat itu tidak bisa lagi membendung rasa sakit hatinya mendengar candaan tidak senonoh yang mungkin menurut Sandi itu adalah hal lucu namun tidak bagi Zega malam itu ingatannya terhadap setiap candaan Sandi yang menyakiti hatinya seperti berkumpul menjadi satu di dalam kepalanya kemudian rasa sakit hatinya kian memuncak hingga dia pun terfikir untuk membalas rasa sakit hati tersebut kepada Sandi dia sangat ingin memberi pelajaran kepada Sandi setelah itu Zega mulai memikirkan cara bagaimana agar dia bisa memberi pelajaran kepada Sandi tanpa ketahuan oleh siapapun fikirannya benar-benar dirasuki oleh rasa sakit hati yang membuat dia terfikir ingin menghabisi nyawa Sandi lalu sampai pada akhirnya dia pun menemukan sebuah cara Zega di saat itu kembali masuk ke dalam minimarket dan saat dia berada di dalam minimarket pengelihatan Zega benar-benar sepi dan tidak ada orang lain selain dirinya dan Sandi yang masih berada di dalam gudang agar tidak ada bukti ketika dia melakukan aksinya dengan cermat Zega langsung mengubah arah CCTV di minimarket tersebut agar tidak mengarah kepadanya saat melakukan aksi kejinya nanti setelah mengubah arah CCTV Zega pun langsung mengambil sebilah pisau yang biasa digunakan untuk memotong buah-buahan di minimarket tersebut karena sudah pernah bekerja di sana dia sangat hafal dengan lokasi-lokasi penyimpanan setiap peralatan setelah mengambil sebilah pisau Zega pun langsung pergi menuju ke gudang untuk melancarkan aksinya di tangannya saat itu sudah tergenggam kuat sebilah pisau rasa sakit hati yang memuncak menambah kekuatan genggaman pisau yang sudah siap Zega gunakan untuk ditancapkan ke tubuh Sandi lalu di saat itu Sandi tengah lengah karena sedang memindah-mindahkan barang di dalam gudang tiba-tiba dia dikejutkan dengan hadirnya Zega yang tiba-tiba muncul di belakangnya Sandi sempat bertanya ada apa mengapa Zega kembali lagi dan di saat itu tanpa berlama-lama Zega langsung menikamkan sebilah pisau yang dia genggam tadi ke arah tubuh Sandi dan dengan keji serta gelap mata Zega menghujamkan pisau tersebut berkali-kali ke tubuh Sandi ke bagian dada kiri kaki dan punggung sampai Sandi akhirnya benar-benar tidak berdaya di saat itu Sandi sempat berteriak minta tolong namun karena keadaannya sepi dan juga mereka berada di dalam gudang jadinya tidak ada satu orang pun yang mendengar di saat itu Sandi mencoba melawan namun tenaganya tidak kuat dan dia pun tidak bisa bertahan dengan kondisi tubuhnya yang tercabik-cabik akibat tikaman yang dilakukan oleh Zega perlahan demi perlahan Sandi pun ambruk terkulai di atas lantai dan tewas seketika dengan kondisi tubuh yang berlumuran cairan merah lalu di sisi lain ternyata Sandi di malam itu tidak bekerja sendirian Zega tidak mengetahui bahwa ada satu rekan kerja yang lain yang masih bekerja bersama Sandi di malam itu namun nama dari rekan kerja tersebut tidak disebutkan di media manapun dan si rekan kerja ini masih berada di sekitar minimarket dan belum pulang sebenarnya dia juga menyadari dan sempat menyaksikan kedatangan Zega sebelumnya hanya saja di saat itu dia sama sekali tidak bertegur sapa dengan Zega dan dia tidak curiga dengan gerak-gerik Zega yang ternyata sedang merencanakan aksi eksekusi terhadap Sandi waktu menunjukkan pukul 2.45 dini hari saksi tersebut sempat mendengar teriakan seseorang yang berasal dari dalam gudang dan dengan cepat saksi yang merupakan rekan kerja Sandi ini langsung mendatangi sumber suara dan dia sangat terkejut dengan apa yang dia lihat sebuah pemandangan yang mengerikan yaitu rekan kerjanya yang bernama Sandy tergeletak di lantai sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh yang berlumuran cairan merah dia juga sempat melihat si pelaku yaitu Zega yang sedang menggenggam sebilah pisau yang masih berlumuran cairan merah yang sangat banyak dan sontak Zega juga menyadari bahwa aksi kejinya dilihat oleh seseorang yaitu rekan kerja dari korban yang dia tikam sontak Zega pun panik karena sudah kepergok akhirnya dia berpikir untuk sekaligus menghabisi nyawa dari orang yang menyaksikan aksinya tersebut Zega pun beranjak dan dia langsung mengejar rekan kerja Sandy sambil menodongkan sebelah pisau yang masih dia genggam namun dengan cepat si rekan kerja tersebut lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri yang pada akhirnya Zega gagal mengejar dia karena saksi sudah terlebih dahulu kabur keluar dan berhasil menutup rolling door minimarket dia mengurung Zega si pelaku di dalam minimarket setelah itu si rekan kerja yang menjadi saksi ini berteriak minta tolong dia berteriak sejadi-jadinya hingga memancing perhatian warga beberapa warga yang masih terjaga bahkan yang sudah terlelap sekalipun jadi terbangun dan langsung datang ke sumber teriakan minta tolong tersebut lalu terciptalah sebuah kerumunan saksi yang panik di saat itu memberitahukan dengan bahasa yang terbata-bata dan tubuh gemetar bahwa dia sudah menyaksikan aksi penghilangan nyawa di dalam minimarket yang korbannya merupakan rekan kerjanya sendiri di saat itu dia berkata kurang lebih seperti ini tolong pak di dalam ada orang dihabisin tolong pak pelakunya masih di dalam katanya dengan wajah yang sangat panik warga yang mendengar hal tersebut langsung kaget dan membantu untuk memastikan si pelaku yang terjebak di dalam tidak melarikan diri sementara beberapa warga lain langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat dan di saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 3 lewat 16 dini hari tidak lama setelah kejadian sejumlah personil kepolisian tiba di lokasi kejadian dan segera menangkap pelaku yang sudah terkurung di dalam minimarket proses penangkapan Zega di saat itu tidak begitu sulit Zega sudah pasrah dan dia sudah menyadari bahwa aksinya ini akan membawa dia berhadapan dengan hukum dan kenyataan pahit di saat polisi menyergap Zega dia sama sekali tidak melawan dan polisi pun langsung membawa Zega ke kantor untuk pemeriksaan secara intensif di Polsek Metro Gambir lalu sementara itu beberapa personil kepolisian lainnya mengamankan jasad sandi yang ditemukan dalam kondisi tengkurap bersimbah cairan merah dengan luka hujaman di bagian jantung punggung serta kaki polisi di saat itu juga langsung melakukan pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti yang ada setelah itu jasad sandi langsung dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk pemeriksaan lebih lanjut lalu pihak kepolisian pun mengungkap motif dari aksi keji yang dilakukan oleh Zega Kapolsek Gambir yaitu Kompol Jamalinus Nababan mengatakan motif yang didapatkan dari pengakuan Zega dikatakan bahwa dia melakukan aksi kejinya tersebut dengan menikah mantan rekan kerjanya itu hingga tewas lantaran merasa sakit hati terhadap ucapan-ucapan korban yang dinilai selalu merendahkan harga dirinya namun apapun alasan Zega dalam aksinya menghabisi nyawa Sandi tidak bisa dibenarkan akibat perbuatan kejinya tersebut Zega terancam dikenakan dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa secara berencana yang mana ancamannya adalah penjara seumur hidup atau justru hukuman mati lalu sementara itu setelah semua pemeriksaan selesai dilakukan jasad Sandi pun dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak kepergian Sandi yang begitu mendadak tidak hanya mengejutkan keluarga tetapi juga meninggalkan duka yang amat mendalam rasa kehilangan yang mereka rasakan sangat besar mengingat selama ini Sandi bekerja keras untuk membantu kebutuhan keluarganya yang mana dia merupakan tulang punggung bagi keluarganya sehingga kepergian Sandi meninggalkan kekosongan yang amat sangat membuat keluarganya terpuruk keluarga dan orang-orang terdekatnya masih berusaha menerima kenyataan ini dengan penuh kesedihan dan keprihatinan dan sungguh tragis sebuah candaan yang dianggap ringan dan tidak berbahaya ternyata bisa berujung pada hal yang tidak terduga bahkan sampai merenggut nyawa Sandi hal ini mengingatkan kita betapa tipisnya batas antara candaan dan sesuatu yang dapat menyakiti hati apa yang dimulai sebagai sebuah gurawan mungkin dimaksudkan untuk menghibur atau mencairkan suasana ternyata memiliki konsekuensi yang begitu besar dan serius karena kita tidak pernah benar-benar tahu bagaimana perasaan seseorang yang menjadi sasaran candaan meskipun bagi kita candaan tersebut mungkin terasa ringan atau tidak bermaksud menyakiti namun bagi orang lain bisa saja itu menimbulkan luka dan sakit hati yang amat-amat mendalam itu dia sobat kisah dari Sandi yang harus berakhir di tangan Zega mantan rekan kerjanya sendiri akibat candaan yang membuat hati Zega tersakiti apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih